Puncak Bulan Hilang Puncak Bulan Hilang. Beberapa sosok malang sedang mengamati dari jauh. Ketika mereka melihat Wang Tao dan yang lainnya, mereka langsung tersentak. Orang-orang ini adalah murid sekte luar dari berbagai puncak. Mereka datang ke Puncak Bulan Hilang setelah mendengar beberapa rumor. Jika tidak, roh dari Puncak Bulan Hilang tidak akan mampu melindungi mereka. Udaranya sangat tipis bahkan para murid penyapu pun tidak mau datang ke sini. Semakin banyak orang yang datang, tetapi murid-murid dalam dari Golden Sun Peak belum tiba. Saya kira tidak akan lama lagi mereka akan tiba. Ya, Fan Zheng mengangguk, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Alasan utamanya adalah Puncak Bulan Hilang terlalu lemah. Selain selusin murid luar yang telah dipindahkan ke Puncak Matahari Emas, seluruh Puncak Bulan Hilang hanya memiliki selusin murid luar, Ying Zheng Xuan, dan Master Puncak Lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada orang yang mengatakan bahwa umurnya mungkin akan habis. Sekarang, ini sudah waktunya, bukan. Masalah ini mungkin akan meledak. Apakah menurutmu kakak tertua bisa mengatasinya? Lagi pula, Wang Tau dan yang lainnya didukung oleh Nenek Moyang Ye. Wang Tau dan yang lainnya belum mati, jadi apa yang bisa dilakukan Nenek Moyang Ye terhadap mereka? Jangan lupa bahwa ayah kakak perempuan tertua juga merupakan seorang kultifator tahap keabadian emas. Dia hanya meninggalkan Sekte Suanjian untuk sementara, dan suatu hari, dia akan kembali. Jika itu Anda, Anda akan berani menyerang kakak tertua atau kami tanpa mengonfirmasi. Puncak tanpa bulan, haruskah kita bergerak? Skenario terburuknya adalah dia akan diserahkan. Namun, dengan kekuatan tempurnya saat ini, mungkin leluhur tua Ye tidak akan membunuhnya. Aku akan tinggal di puncak matahari emas. Sayang sekali, jika dia bisa tinggal di puncak tanpa bulan kita, bukankah itu setara dengan memiliki satu murid batin lagi? Murid? Belum lagi? Dia mampu mengalahkan empat murid dalam Golden Sun Peak sendirian. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, tapi Ying Zheng Suan masih belum kembali. Ningki tidak menganggapnya aneh. 5.000 pil biokroh tingkat 1 tidak akan mudah ditukar dengan bahan alkimia. Untuk membodohi orang lain, Ying Zheng Suan mungkin akan memilih untuk menukarnya di tempat lain, seperti Sekte Pil Sungai Batu. Dalam setengah bulan ini, berita tentang Wang Tao dan yang lainnya telah menyebar di antara murid-murid luar dari beberapa puncak. Setiap hari, pasti ada orang yang datang untuk memeriksanya. Lambat laun, bahkan beberapa murid Sekte dalam menerima kabar tersebut. Setelah memastikan situasi Wang Tao dan yang lainnya, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka diam-diam bertanya-tanya dan akhirnya mengetahui bahwa Wang Tao dan yang lainnya telah dikalahkan oleh seorang murid yang menyapu lantai, itulah sebabnya mereka digantum di depan umum dengan cara yang menyedihkan. Adik Lu, di sini, puncak kurangnya bulan. He he, tempat di mana burung pun tidak buang air besar. Salah satunya adalah Lu Bing, yang memasuki Sekte Suan Jian bersamaan dengan Ningki. Dia saat ini adalah murid Sekte luar dari puncak sungai besar, dan karena bakat umumnya, dia mampu menjadi murid master puncak-puncak sungai besar, leluhur tahap keabadian emas. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam abadi manusia, dia tidak akan takut pada Wang Tao karena guru Wang Tao, Ye Tian, hanya berada di alam abadi surgawi. Kakak senior Wei Tian, mengapa kita ada di sini hari ini? Lu Bing telah berkultivasi sepanjang waktu dan tidak mendengar berita apapun, jadi dia tidak tahu mengapa kakak senior Wei Tian ini membawanya ke puncak kurangnya bulan. 99 puncak Sekte Suan Jian, puncak bulan hilang, duduk dengan hormat. Ini adalah apa yang dia dengar dari Wang Tao ketika dia baru saja memasuki sekte tersebut. Puncak sungai besar tempat dia berada adalah satu dari sembilan puncak di Sekte Suan Jian yang memiliki seorang kultivator tahap keabadian emas. Ada puluhan ribu murid sekte luar, dan momentum mereka sangat luar biasa. Pernahkah kamu mendengar, baru-baru ini, seorang murid penyapu datang ke puncak kurangnya bulan? Saya mendengar bahwa kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan dia menekan Wang Tao, yang membawa anda ke dalam sekte, dan saudara-saudara senior sampahnya. Sekarang juga, dia menggantungnya di pilar untuk ditunjukkan kepada semua orang hehehe, saya punya permusuhan dengan Wang Tao, jadi bagaimana mungkin saya tidak datang untuk menonton pertunjukan. Saya juga akan melihat murid penyapu seperti apa yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa. Lei Tian berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Tubuhnya memancarkan aura samar dari Dewa Bumi. Dia adalah eksistensi di tahap-tengah tahap abadi bumi, dan budidayanya jauh lebih tinggi daripada Wang Tao. Murid penyapu, menekan kakak senior Wang Tao, apakah ada hal seperti itu? Mata Lubing langsung menampakkan ekspresi penasaran. Dengan sangat cepat, keduanya menemukan Wang Tao dan yang lainnya. Ketika Lubing melihatnya dengan jelas, dia segera menghirup udara dingin. Dia digantung di sana, penuh luka, dan auranya hanya pada tahap awal tahap keabadian duniawi. Dia memang Wang Tao yang membawanya ke sekte. Yang berbeda dari sebelumnya adalah setiap kata yang diucapkannya harus diucapkan dengan tamparan. Pada saat ini, Wang Tao yang tampak galak itu seperti ayam jago yang kalah. Kepalanya terkulai, tampak putus asa dan putus asa. Ha, itu benar-benar Wang Tao. Wei Tian membawa Lubing ke bawah Wang Tao dan yang lainnya tanpa ragu-ragu, dan memandang mereka dengan penuh minat. Itu kakak senior Wei Tian dari puncak sungai besar. Tahap tengah dari tahap keabadian bumi. Di kejauhan, Fan Zheng dan yang lainnya, yang telah menjaga tempat ini untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu, saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Dibandingkan dengan puncak matahari emas, kekuatan sungai besar puncaknya bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, pemimpin puncak dari puncak matahari emas, Ye Tian, hanyalah seorang dewa surgawi. Dan peak yang dikendalikan oleh Rulong dapat bersaing dengan Great River Peak. Murid dalam dari puncak sungai besar semuanya ada di sini. Apakah mereka di sini untuk membantu Wang Tao? Dia hanya berada pada tahap peralihan dari tahap keabadian duniawi. Saya khawatir dia bukan tandingan Saudara Ning. Jika Saudara Ning menggantungnya, bukankah puncak bulan kita akan menyinggung tiga puncak lainnya? Puncak matahari emas, puncak dan, dan puncak sungai besar. Ekspresi semua orang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Eh, itu ekspresi Wei Tian sedikit berubah, karena dia melihat seorang pria yang dia pikir tidak ada di sini. Tingkat kultifasi orang itu lebih tinggi dari miliknya, sudah berada pada tahap lanjutan dari tahap keabadian duniawi. Tapi sekarang, dia sepertinya terluka parah dan digantung di sini bersama Wang Tao. Pada saat ini, suasana hati Wei Tian saat menonton kesenangan itu berangsur-angsur menghilang. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Berderak. Gerbang halaman terbuka. Ningqi keluar. Wang Tao dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Tapi Wei Tian dan Lu Bing tidak menyadarinya, karena mereka berdua memusatkan perhatian mereka pada Ningqi. Itu dia. Saudara muda Lu, apakah kamu kenal orang ini? Wei Tian memandang Lu Bing. Mata Lu Bing menunjukkan sedikit ejekan, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara senior Wei Tian, Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ada seorang murid dengan bakat rendah di angkatan ini yang hanya bisa menjadi murid penyapu? Itu dia, Ningbei Xuan. He he. Oh, jadi itu dia. Wei Tian tersenyum, dan ekspresinya menjadi sangat rileks. Dia melambai pada Ningqi, Nak, kemarilah, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Ada apa, kakak senior? Ningqi berjalan sambil tersenyum. 2282 Ningbei Xuan, aku tidak menyangka kamu berada di puncak bulan hilang. Kebetulan sekali. Lu Bing berkata sambil tersenyum palsu. Saat dia berbicara, dia melirik Wang Tao dan merasa itu sedikit aneh. Wang Tao menderita kekalahan di puncak bulan hilang, dan Ningqi kebetulan juga berada di puncak bulan hilang. Ningqi melirik Lu Bing dan mengabaikannya. Sudut mulutnya masih memiliki senyuman tipis, menyebabkan Lu Bing sedikit mengernyit. Wei Tian tertawa, saya menelpon Anda untuk bertanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka, bukankah mereka tergantung di sana? Ningqi tertawa. Saya tahu mereka digantung di sana. Izinkan saya bertanya, siapa yang memukuli mereka seperti ini? Pantas saja Anda hanya bisa menjadi murid penyapu. Senyuman di wajah Wei Tian berangsur-angsur menghilang saat dia menatap Ningqi dengan cemberut. He he, apa salahnya menjadi murid penyapu? Menurutku itu cukup bagus. Ningqi tertawa, kalian berdua, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan dan aku akan pergi keluar sebentar. Jika kalian ingin tahu siapa yang menggantungkannya di sana, kalian bisa bertanya pada yang lain. Dengan itu, Ningqi menangkupkan tangannya dan berjalan melewati mereka berdua. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa Ying Zheng Xuan belum kembali untuk pergi ke Ola Misi untuk melihat apakah ada seni pedang pemadam emosi yang bisa dia tukarkan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah ada pil lain di sekte Suan Jian yang lebih cocok daripada pil Roh Giok untuk meningkatkan budidayanya. Xuan pergi untuk mengambil formula pil, dia bertugas meramu pil. Berhenti. Lubin meletakkan telapak tangannya di bahu Ningqi, jari-jarinya seperti cakar elang, tertanam kuat di bahu Ningqi, saudara senior Wei Tian menanyakan sebuah pertanyaan, apakah kamu tidak berani menjawab? Ketika Fan Zheng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas dalam hati. Kali ini, mereka tidak hanya harus menyinggung puncak matahari emas dan gunung dan, bahkan puncak sungai besar pun akan terkena dampaknya. Mereka hanya bisa berharap bahwa wajah guru puncak mereka yang lama dan guru puncak muda yang sudah hilang masih berguna. Apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa yang membuat mereka terlihat seperti ini? Ningqi menghela nafas dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Mata Lubin berkilat marah, apakah kamu sengaja membuat bingung? Berbicara. Wei Tian berteriak dengan dingin. Pada saat ini, mereka berdua membelakangi Wang Tao dan yang lainnya, jadi mereka tidak menyadari bahwa Wang Tao dan yang lainnya memiliki sedikit rasa sadenfrude di wajah mereka. Dari sini, terlihat bahwa Wang Tao dan yang lainnya baru saja berpikiran jernih. Mereka sengaja tidak mengingatkan Wei Tian dan tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun kepada Ningqi, hanya untuk melihat adegan ini. Ini aku. Ningqi tertawa. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu bertanya siapa yang membuat mereka terlihat seperti ini? Itu aku. Ningqi tertawa. Hai. Lubin menghirup udara dingin. Dia memandang Ningqi dengan tidak percaya. Lapisan keringat dingin mulai terbentuk di punggung tangannya yang mencengkeram bahu Ningqi. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Wang Tao, kelompok eksistensi tahap keabadian bumi ini, seorang murid sekte dalam sekte Suanjian yang bermartabat, dipukuli sedemikian rupa olehnya sendirian. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dibandingkan dengan Lubin, Wei Tian jauh lebih tenang. Ketika dia mendengar kata-kata Ningqi, tubuhnya secara tidak sadar telah mengambil langkah mundur, dan kemudian, dia menatap Ningqi dengan tatapan tajam, ingin menemukan kekurangan apapun pada ekspresi atau mata Ningqi. Dia tidak mempercayai kata-kata Ningqi. Saat itu, Wei Tian punya tebakannya sendiri. Dia percaya bahwa murid yang melakukan ini adalah eksistensi dari tahap keabadian bumi, dan mengapa dia masih menjadi murid tahap keabadian bumi dengan budidayanya, mungkin ada banyak hal yang dia tidak ingin orang lain tahu. Murid di depannya memang baru berada pada tahap awal keabadian manusia. Wei Tian yakin dia tidak salah dalam hal ini. Adik, apakah orang itu tidak mengizinkanmu mengatakannya? Jangan takut, saya, Wei Tian, adalah murid langsung dari guru puncak-puncak sungai besar, begitu pula Lubin. Wei Tian terkekeh sambil menatap Ningqi. Tidak, itu benar. Mendengar itu, rasa takut di hati Lubin berangsur-angsur hilang. Identitasnya saat ini luar biasa, tidak mungkin terjadi apapun padanya di sekte Suanjian, dan orang di depannya ini, bagaimana dia bisa begitu kuat. Dia berbohong. Berpikir sampai di sini, Lubin sangat marah. Dia sebenarnya merasa takut sesaat tadi. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak keberatan menggantungmu juga. Lubin langsung mencibir. Dia ingin mendapatkan kembali wajahnya, dan tangan yang memegang bahu Ningqi menegang. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Ningqi tertawa. Saat berikutnya, bahu Ningqi bergetar, dan Lubin mau tidak mau mundur dua atau tiga langkah. Saat itu juga, Ningqi sudah muncul di depan Lubin dan meninju perutnya. Lubin segera merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan tubuhnya serasa membalikkan sungai dan lautan. Seperti bola meriam, tubuh Ningqi menghantam pilar Liu He. Kontrol Ningqi atas kekuatannya sangat halus. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, pilar itu tidak dihancurkan oleh Lubin. Sebaliknya, Lubin bertahan dengan sempurna. Lubin sudah pingsan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tulang dan organ dalam tubuhnya semuanya terluka parah. Bahkan jiwa sucinya, yang telah menyatu dengan tubuhnya, terluka oleh pukulan ini. Adik Lu. Wei Tian berteriak kaget. Lubin memiliki bakat ungu, dan sangat dihargai oleh tuannya. Saat pertama kali memasuki puncak Dajiang, ada rumor bahwa gurunya ingin mengasuh Lubin dengan sekuat tenaga, karena Lubin setidaknya memiliki potensi untuk menjadi Dewa Langit, dan dia mungkin menjadi murid sejati di masa depan. Jika dia memiliki kesempatan, bukan tidak mungkin dia menjadi Dewa Emas. Sekarang, di depannya, Wei Tian menyaksikan Lubin dipukul keras oleh lawannya, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Wei Tian langsung memikirkan hukuman apa yang akan dia terima jika terjadi sesuatu pada Lubin. Kemarahan di hatinya melonjak tak terkendali, dan dia menunjuk ke arah Ningki dan meraung, beraninya kamu. Kupikir kalian tidak percaya padaku. Ningki tersenyum. Mati. Wei Tian masih tidak mempercayainya, jadi pada saat berikutnya, dia menghunus pedang terbangnya dan melaju ke arah Ningki dengan kecepatan kilat, siap untuk mencabik-cabik Ningki. Ketika Wang Tao dan yang lainnya melihat ini, sudut bibir mereka melengkung. Meskipun mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, hal itu tidak menghentikan mereka untuk bergembira atas kemalangan Wei Tian. Dentang. Sebuah pukulan. Pedang terbang itu hancur. Wei Tian memuntahkan seteguk darah dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari. Mungkinkah murid penyapu ini benar-benar seperti yang dikabarkan? Memikirkan hal ini, Wei Tian hanya merasa itu agak sulit dipercaya. Tapi yang paling penting adalah dia melihat kakak senior Wang Tao tergantung di pilar dengan matanya sendiri. Di antara mereka, budidaya kakak keempat Wang Tao adalah alam kecil yang lebih tinggi dari miliknya. Ini berarti kemungkinan besar dia bukanlah lawannya. Tunggu. Tidak usah buru-buru. Aku tidak punya waktu untuk meluangkan waktu bersamamu. Ayo lakukan ini. Bang. 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 2.283 Huayu menebang dua pohon lagi. Ketika dia menggantungkan Wei Tian yang tidak sadarkan diri pada mereka, murid sekte luar yang diam-diam menyaksikan pertempuran di dekatnya menjadi sangat terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Murid sekte dalam dari puncak dajiang. Wei Tian, sebuah eksistensi di tahap tengah tahap keabadian bumi, sebenarnya dikalahkan oleh murid tahap keabadian duniawi tahap awal hingga tidak mampu membalas. Jika bukan karena mereka telah melakukan beberapa persiapan mental, keterkejutan di hati mereka akan lebih besar lagi. Sepertinya rumor itu benar, kakak senior Wang Tao dan yang lainnya, apakah mereka juga dipukuli sampai seperti ini oleh orang itu? Dari mana asalnya, mengapa dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Murid penyapu, ini bukan lelucon, kan? Menurutku itu bukan lelucon. Aku ingat orang ini, dia baru saja memasuki sekte beberapa waktu yang lalu, dan dia dibawa ke sini oleh kakak senior Wang Tao. Rumor mengatakan bahwa kakak senior Wang Tao, Wang Tao tidak menyukainya? Tidak, seharusnya leluhur tua Ye yang tidak menyukainya. Bagaimana bisa, anak ini datang bersama tiga orang lainnya? Salah satunya adalah Zhao Tong yang pernah Anda dengar selama periode waktu ini. Dia secara pribadi diterima sebagai murid penerus oleh leluhur Suan Jian. Dalam tiga tahun berikutnya, upacara penerus akan diadakan-diadakan. Dua lainnya berada di tahap surga abadi, dan saya mendengar bahwa salah satu dari mereka meninggalkan sekte Suan Jian kami saat itu. Namun, leluhur Ye tampaknya berselisih dengan leluhur tahap keabadian emas itu, jadi dia tentu saja tidak menyukainya. Selama tiga tahap persidangan, kakak senior Wang Tao sepertinya mempersulit mereka. Itu benar. Ketika aku melewati pintu masuk rumah pedang, aku melihat dia dan orang lain. Itu pasti Zhao Tong. Dia ditinggalkan di pintu masuk oleh kakak senior Wang Tao, sementara sisanya memasuki rumah pedang terlebih dahulu. Jadi begitu. Semua orang menyadari, cara mereka memandang Ningki menjadi rumit. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan, rasa ingin tahu, dan kekaguman. Terlepas dari apakah Ningki menyembunyikan kultifasinya atau tidak, fakta bahwa ia mampu mengalahkan Wang Tao dan yang lainnya hingga mencapai kondisi seperti itu berarti kekuatan bertarungnya setidaknya berada pada tahap akhir tahap keabadian bumi. Tidak banyak keberadaan seperti ini di sekte Suan Jian. Selain murid penerus, hanya murid teratas sekte dalam, atau tetua yang bertanggung jawab atas suatu wilayah, yang memiliki kekuatan tahap akhir dari Earth Immortal. Tidak lama kemudian, Wei Tian perlahan terbangun. Dia pertama kali merasakan sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tergantung di sebuah pilar. Ini. Hahaha. Wei Tian, datang dan tonton pertunjukannya. Kakak keempat Wang Tao tidak bisa menahan tawa. Wei Tian memelototinya. Anda. Jangan pernah berpikir untuk mencoba meninggalkan tempat ini. Orang itu mengatakan bahwa jika kamu bertindak gegabuh, kamu tidak akan dipukuli seperti ini. Hah. Wei Tian menatap Wang Tao dengan ketakutan. Aura Wang Tao sangat lemah dan dia baru berada di tahap keabadian manusia awal. Tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Memikirkan metode Ningqi, Wei Tian merasa dia tidak percaya diri sama sekali. Untuk menghindari berakhir seperti Wang Tao, dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabuh. Dia percaya bahwa selama puncak daji yang menerima berita tersebut, mereka pasti akan terselamatkan. Ola pencarian, Ningqi mengenakan seragam murid penyapu, yang menarik banyak tatapan aneh. Namun, tidak ada yang datang untuk mengatakan apapun. Biasanya, akan ada murid-murid penyapu yang diperintahkan untuk datang ke Ola Misi untuk melihat apakah ada misi yang bagus. Jadi, Ningqi melewati Ola Misi tanpa ada yang mengganggunya. Di Ola Utama, tanpa ilmu pedang penghancur cinta, ekspresi kasihan melintas di mata Ningqi. Jika seni pedang pemadam emosi dapat ditukar dengan poin kontribusi, dengan metode Ningqi, dia akan memiliki banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi dengan cepat. Namun dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa seni pedang pemadam emosi adalah rahasia yang tidak diturunkan di sekte Suanjian. Jika dia ingin mempelajarinya, dia harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa orang bisa belajar. Ningqi berencana menunggu Ying Zheng Xuan kembali sebelum menanyakan secara spesifik. Eh, itu kamu. Ketika murid sekte luar melihat Ningqi, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Salah satu dari mereka terkekeh dan menghalangi jalan Ningqi. Apa masalahnya? Ningqi baru saja hendak meninggalkan Ola Misi. Dia mengangkat matanya dan mengalihkan pandangannya ke sana. Beberapa orang ini juga merupakan wajah yang familiar, mereka telah memasuki sekte Suanjian bersamanya. Seperti yang diharapkan, dia menjadi murid besar. Dua dari mereka tertawa mengejek. Karena sisanya tidak berada di tahap keabadian duniawi, mereka memiliki semacam rasa hormat terhadap Ningqi di dalam hati mereka. Meski ingin tertawa, mereka tidak menunjukkannya. Apakah Ola Misi ini adalah tempat yang bisa dimasuki oleh murid penyapu sepertimu? Salah satu dari mereka memandang Ningqi dengan senyuman yang bukan senyuman. Saya juga seorang murid sekte Suanjian. Mengapa saya tidak bisa datang ke acara publik seperti ini? Katakan padaku, apakah sekte Suanjian memiliki catatan tentang peraturan bahwa murid penyapu tidak diperbolehkan memasuki Ola Misi? Ningqi tertawa. Anda. Dia awalnya ingin menggoda Ningqi, tapi dia tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan Ningqi. Keduanya saling memandang, dan saat mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka melihat sosok Ningqi telah melewati mereka dan berjalan keluar Ola. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Bagaimana kalau begini, kita punya misi yang kehilangan satu orang. Datang dan bantu kami. Meski kamu tidak bisa mendapatkan poin kontribusi, kami bisa menggunakan hadiah untuk menggantikannya. Salah satu dari mereka menyusul Ningqi dan berkata sambil nyengir. Misi. Tidak tertarik. Ningqi melambaikan tangannya. Ekspresi keheranan melintas di mata pihak lain. Lelucon macam apa ini? Murid penyapu tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi. Biasanya, bukankah mereka lebih suka diundang untuk melakukan misi bersama? Misalnya, banyak murid sekte luar yang akan mengundang pengurus Ola urusan luar. Bagaimanapun, para pengurus ini bekerja. Bagaimanapun, para pengurus ini telah bekerja lama, budidaya mereka tidak buruk, dan mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Kadang-kadang, mereka jauh lebih kuat daripada murid sekte luar yang baru saja memasuki sekte Suanjian. Chi, seorang murid biasa, dia pikir dia ini siapa? Kaka senior Zhao, yang masuk sekte bersamanya, akan menjadi murid penerus dalam beberapa tahun, kesombongan macam apa yang dia tunjukkan. Kamu bilang, Zhao Tong akan menjadi murid penerus. Sosok Ningki bergerak sedikit dan muncul di depan pria itu. Kecepatan seperti itu membuat pihak lain ketakutan. Ya, kamu masih belum tahu. Jejak ejekan muncul di mata pihak lain. Jika itu masalahnya, maka ada satu arah lagi yang bisa dipilih. Mata Ningki bergerak sedikit. Aku berkata, apakah kamu ingin pergi misi bersama kami? Ini adalah kesempatan langka. Jika misi ini berhasil, setiap orang akan diberi hadiah 3.000 poin kontribusi. Hanya kami, murid sekte luar yang baru, yang bisa melakukannya. Lupakan saja, jangan panggil dia. Alam rahasia abadi kuno itu tidak terlalu berbahaya. Kita bisa pergi sendiri. 2.284 Apa? Kamu juga mengetahuinya? Ya. Ningki menganggup dan mengabaikan mereka. Dia terbang menuju puncak bulan hilang. Sekarang dia tahu tempat ini, dia harus pergi ke sana untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang dewa kuno. Tapi dia sendiri sudah cukup. Dia tidak tertarik untuk pergi bersama orang-orang itu. Seorang murid biasa berani menjadi begitu sombong. Mereka saling memandang, tercengang. Puncak Dajiang Aula Tuan Puncak, Yetian duduk tegak dan diam. Di kursi utama, seorang pria kekar duduk. Dia tampak berusia empat puluhan dan memiliki janggut hitam panjang. Saat ini, dia menatap pintu masuk Aula dengan acuh-ta'acuh. Sesosok berjalan ke Aula dengan tidak tergesa-gesa. Dia tampak sangat tua, dan tubuhnya memancarkan aura yang berbeda dari milik Yetian. Tidak banyak aura. Ini adalah Celestial Imortal yang umurnya hampir habis. Di depan orang kuat itu, Huang Tong berlutut di tanah dengan kepala menunduk. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Pena tua Ying, kamu di sini. Pria kuat itu tersenyum dan menganggup pada pria tua itu. Pria tua yang disebut sebagai Old Ying terkekeh sambil berjalan ke kursi di samping pria kekar itu dan duduk. Tatapannya pertama-tama menyapu Huang Tong, lalu menatap Yetian. Baru setelah itu dia menggunakan matanya yang keruh untuk melihat pria kekar itu. Dia tersenyum dan berkata, Bocah kecil Jiang, mengapa kamu memanggilku secara khusus hari ini? Elder Ying, mohon tunggu sebentar. Yerulong akan segera datang. Mari kita bicarakan hal ini ketika dia tiba. Pria kuat itu tersenyum. Dia tidak marah karena penatua Ying memanggilnya Jiang kecil. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang hidup paling lama di Sekte Suan Jian selain pedang misterius penatua. Bahkan Dewa Emas seperti dia tidak hidup selama orang tua itu. Karena itu, dia menjadi celestial imortal yang paling istimewa. Pada dasarnya, semua Dewa Emas harus memberinya wajah. Kamu kecil juga ikut. Penatua Ying menatap Yetian dengan senyum tipis. Setelah sekitar 10 menit, sesosok tubuh masuk dari luar aulah. Yerulong sedikit mengernyit saat melihat Penatua Ying. Dia kemudian menatap pria kuat itu dan berkata, Jiang Kun, mengapa kamu memanggilku ke sini? Apakah kamu akan berdiri dan berbicara? Jiang Kun mencibir. Begitu keduanya bertemu, Bau Mesiu menyebar. Ying tua terkeke saat melihat adegan itu, tapi ekspresi Yetian sedikit jelek. Semuanya sudah di sini, silakan. Jiang Kun memandang Huang Tong dan berkata dengan acuh tak acuh. Yerulong mendengus dan duduk di sebelah Yetian. Yetian berdiri dan berdiri di belakang Yerulong. Meskipun semua orang yang hadir adalah pemimpin puncak, Yetian memiliki tingkat kultivasi dan senioritas terendah di antara mereka. Suara Huang Tong bergetar saat dia menceritakan kepada Yerulong semua yang telah terjadi. Ketika Yerulong mendengar bagian terakhir, dia menatap Yetian dengan ekspresi jelek. Tuan, murid ini telah mempermalukanmu. Yetian berbisik. Yerulong tidak berbicara, tetapi memandang Penatua Ying sambil berpikir. Begitulah adanya. Masalah ini telah menyebar kelebih dari selusin puncak. Saya kira tidak akan lama lagi seluruh sekte akan mengetahuinya. Bagaimana menurut Anda, Penatua Ying? Jiang Kun tersenyum dan memandang Penatua Ying. Penatua Ying mengangkat kelopak matanya seolah dia baru saja mengetahui masalah ini. Dia berkata dengan heran, jadi ada hal seperti itu di puncak bulan hilang milikku. Mungkinkah aku menjadi pusing karena pelatihan tertutupku? Murid besar sekte pedang mistik kita sudah sekuat ini. Bahkan murid sekte dalam bukan tandingannya. Rubah tua ini. Jiang Kun dan Yerulong mengutup dalam hati mereka. Jiang Kun tersenyum dan berkata, saya juga sangat terkejut tentang hal ini. Setelah mengetahui hal ini, saya bahkan secara khusus memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Saya khawatir Wang Tao dengan sengaja mempersulit anak itu dan mengatur agar dia menjadi diaulah urusan luar. Namun, semua murid yang hadir hari itu bersumpah bahwa bakat murid penyapu itu memang sangat buruk. Cahaya putih yang dipancarkan oleh tablet pedang suan sangat lemah, tapi orang yang pergi bersamanya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Sekarang dia telah dibawa pergi oleh leluhur pedang misterius, Pena Tua Ying seharusnya tahu tentang ini, bukan? Oh, aku benar-benar tidak tahu. Jejak keterkejutan muncul di mata Pena Tua Ying. Kali ini, sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar tidak tahu bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat tablet pedang suan memancarkan cahaya kemasan, dan bahkan dibawa pergi oleh leluhur pedang misterius. Tapi itu normal kalau aku tidak tahu. Sejak anakku hilang, tidak ada yang pergi ke puncak bulan hilang selama bertahun-tahun. Aku biasanya mengikuti pelatihan tertutup dan jarang keluar. Tidak ada yang memberitahuku tentang itu. Ini? Jadi bagaimana aku bisa tahu? Pena Tua Ying tersenyum. Ekspresi Jiangkun dan Ye Rulong sedikit berubah. Pena Tua Ying sedang memberi isyarat pada mereka. Aku tahu maksudmu. Aku akan kembali dan melihat apa yang terjadi. Aku hanya akan meminta murid penyapu itu untuk mengirim anakmu kembali. Oke. Jika tidak ada yang lain, orang tua ini akan pergi duluan. He he, energi spiritual di sini padat banget. Aku tidak terbiasa dengan itu. Pena Tua Ying berdiri dengan gemetar, seolah dia akan jatuh kapan saja. Dia tersenyum pada mereka berdua. Setelah mengatakan itu, dia menarik nafas dalam dua kali dan menunjukkan ekspresi mabuk. Tidak dibutuhkan. Ye Rulong dan Jiangkun berkata serempak. Begitu mereka mengatakan itu, keduanya saling memandang, seolah-olah mereka terkejut bahwa pihak lain memiliki ide yang sama dengan mereka. Oh, apa yang kalian pikirkan? Kata Pena Tua Ying sambil tersenyum tipis. Ini hanya pertarungan antar generasi muda. Sebagai generasi tua, tidak pantas kita ikut campur. Kalau tidak, bagaimana pihak luar akan menilai kita? Menurut saya, biarlah generasi muda saling bertarung. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka akan tergantung di puncak hilang bulan milik Pena Tua Ying selamanya. Jika mereka memiliki kemampuan, saya rasa Pena Tua Ying tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Ye Rulong tersenyum tipis. Hem, apa yang bisa kukatakan? Murid penyapu itu bukanlah muridku. Anda harus bertanya padanya. Pena Tua Ying menunjuk ke arah Huang Tong dan tersenyum. Bukankah murid penyapu itu berada di bawah kendalinya? Tidak keberatan, tidak keberatan. Huang Tong berkata dengan ketakutan. Bagaimana mungkin manusia abadi kecil tahap akhir seperti dia berani menolak keputusan dua dewa emas? Jika itu masalahnya, Pena Tua Ying, berhati-hatilah. Jiang Kun mengirim Pena Tua Ying pergi sambil tersenyum. Ketika dia kembali ke Ola, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Dia memandang Ye Rulong dan berkata, Kamu duluan atau aku? Kamu hanya punya dua, aku punya lima murid besar yang tergantung di atasnya. Tentu saja, aku akan pergi dulu. Ye Rulong mencibir. Kalau begitu tolong, aku akan memberimu waktu satu bulan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, giliranku. Jiang Kun berkata sambil tersenyum. Ye Tian, tangani masalah ini dengan baik. Jangan mengecewakanku. Ye Rulong melirik Ye Tian dan menghilang dari tempatnya. Keponakan bela diri Ye, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jiang Kun berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, Paman bela diri. Aku akan menangani ini sendiri. Ye Tian menangkupkan tangannya. Beraninya dia meminta bantuan Jiang Kun. Jika Ye Rulong tahu tentang ini, bukankah kakinya akan patah? 2285 Wen Seng dan dua lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah mereka benar-benar ditemukan? Kalian benar-benar tahu? Ye Tian mengerutkan kening, karena kamu tahu bahwa kekuatan bertarungnya luar biasa, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kami berdua juga tidak tahu bahwa dia akan bergabung dengan Sekte Suanjian. Wen Seng tersenyum. Apakah dia benar-benar berada pada tahap awal keabadian manusia? Wajah Ye Tian menunjukkan sedikit kecurigaan saat dia berkata. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Saudara Ning hingga membuatmu begitu memperhatikannya. Wen Seng tidak menjawab pertanyaan Ye Tian, tetapi malah bertanya. Kelima muridku dikalahkan olehnya. Saat ini, mereka tergantung di pilar puncak bulan hilang agar orang-orang bisa mengaguminya. Salah satu muridku, Wang Tao, dikalahkan dari tahap awal tahap keabadian bumi ke tahap awal tahap keabadian manusia. Ye Tian berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Wen Seng dan dua lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresi Wen Qing agak aneh saat dia membuang muka. Di kedalaman matanya, ada sedikit kehati-hatian. Sebelum datang ke Sekte Suanjian, dia berpikir bahwa Sekte Suanjian akan segera setuju untuk membantu menyelidiki masalah penghancuran keluarga Wen, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi segala macam kesulitan. Hal ini membuat Wen Qing memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Sekte Suanjian, dan sekarang dia mendengar bahwa Ningki telah memukuli lima murid Ye Tian hingga keadaan seperti itu, dia secara alami bahagia di dalam hatinya. Bisakah kamu memberitahuku dari mana dia berasal sekarang? Ye Tian berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, kami berdua tidak mengetahui asal-usul sebenarnya saudara Ning. Sebelum kami bertemu, dia kehilangan ingatannya dan tidak lagi mengingat masa lalunya. Dia hanya mengingat namanya sendiri. Wen Seng tertawa. Dia bukan anggota keluarga Wen Mu. Ye Tian sedikit terkejut. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Lalu jika aku mengirimkan seorang murid dan secara tidak sengaja membunuhnya, apakah kalian berdua akan keberatan? Ye Tian menyipitkan matanya. Murid, keduanya sudah menyadari. Sepertinya Ye Tian tidak berencana untuk secara pribadi menekan Ningki. Lalu, menurut pemahaman mereka tentang Ningki, keberadaan tahap keabadian bumi tidak akan menjadi ancaman baginya. Sebenarnya, meskipun Ye Tian secara pribadi mengambil tindakan, mereka berdua percaya bahwa Ningki akan mampu mengatasinya. Cakar naga yang tiba-tiba muncul mungkin muncul untuk kedua kalinya. Tentu saja, kami tidak keberatan. Wen Seng tersenyum. Baik-baik saja maka. Ye Tian tersenyum dan berdiri untuk mengantar tamu itu pergi. Setelah Wen Seng dan Wen Qing pergi, dia berdiri di sana dan merenung sejenak. Kemudian, dia memanggil murid pelataran luar dan mengucapkan beberapa patah kata. Murid pelataran luar itu pergi dengan tergesa-gesa. Sekitar satu jam kemudian, seorang pemuda tampan dengan sepasang mata berjalan di depan Ye Tian dan berkata dengan hormat. Dia memberi hormat, Si Sun. Sembilan pedang, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Ye Tian berkata dengan ringan. Tuan, tolong ajari saya. Pemuda itu berkata dengan hormat. Adik keempatmu, kakak muda kelima, kakak muda ke delapan saat ini berada di puncak bulan hilang. Mereka dikalahkan oleh seorang murid yang menyapu lantai. Saya tidak tahu apakah dia menyembunyikan basis kultifasinya, tetapi jelas bahwa pertarungannya kehebatannya luar biasa. Pergi ke sana dan kalahkan dia. Bawa kembali saudara mudamu. Mari kita bunuh dia. Kata Ye Tian. Ya Tuan. Pemuda itu menganggup dan pergi tanpa ekspresi tanpa menanyakan alasannya. Puncak bulan hilang. Berita itu menyebar jauh dan luas. Ketika Wei Tian dan Lu Bing juga digantung di pilar sebagai peringatan kepada publik, dengan puncak bulan hilang sebagai pusatnya, lebih dari selusin puncak di sekitarnya menerima berita tersebut. Semakin banyak murid pelataran luar bergegas ke puncak bulan hilang, dan bahkan ada banyak murid pelataran dalam di antara mereka. Mereka tidak terlalu dekat, tapi mengawasi dari kejauhan. Ketika mereka melihat Wang Tao dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi tidak yakin. Huayu, puncak hilang bulan sudah tidak damai lagi. Lihat, sudah berapa lama. Ribuan murid pelataran luar datang ke sini setiap hari. Tidak akan lama lagi jumlahnya akan lebih dari 10 ribu. Set, jangan bicara. Kita sapu saja lantainya. Huayu mengulurkan jarinya dan memberi isyarat di depan bibirnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Selama periode waktu ini, pemimpin puncak yang lama belum muncul. Huayu bahkan menduga bahwa pemimpin puncak yang lama berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang-orang sombong itu bahwa puncak tanpa bulan tetaplah seekor harimau bergigi. Mungkin saudara Ning ditemukan oleh pemimpin puncak yang lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang murid yang menyapu lantai bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Huayu berpikir dalam hati. Master puncak yang lama masih tidak ingin bertemu dengan kita. Di kejauhan, Fan Zheng dan murid-murid puncak hilang bulan lainnya tidak memiliki niat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Selama periode waktu ini, mereka mengawasi tempat ini secara bergiliran. Bahkan di malam hari, mereka tidak bersantai. Fan Zheng menggelengkan kepalanya, saya pergi menemuinya, tetapi guru puncak yang lama tidak menjawab. Sekarang kakak senior yang hebat tidak ada di sini, kita hanya bisa menunggu. Tidakkah menurutmu dia bertindak terlalu jauh? Menyinggung puncak matahari emas, puncak dan, dan puncak sungai da, ini bukanlah hal yang baik untuk puncak bulan hilang kita. Belum tentu. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa selama periode waktu ini, mereka berperilaku jauh lebih baik ketika mereka datang ke puncak bulan hilang? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk sambil berpikir. Kalau dipikir-pikir baik-baik, memang benar demikian. Bahkan beberapa murid batin yang menanyakan kabar dari mereka menjadi jauh lebih sopan. Cara mereka memandang mereka tampaknya tidak meremehkan seperti sebelumnya. Tapi, cepat atau lambat dia akan kalah, kan? Ketika dia kalah, puncak hilang bulan kita tidak hanya akan dikembalikan ke keadaan semula. Di masa depan, mungkin akan sulit bagi kita untuk bergerak satu inci pun di Sekte Suanjian. Murid pelataran luar dari tiga puncak jika dijumlahkan jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Kita tidak perlu memikirkan hal itu. Karena keadaan sudah seperti ini, mari kita ambil satu langkah saja. Kata Fan Zheng. Saat dia selesai berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa murid Sekte Suanjian yang datang ke puncak hilang bulan untuk menonton pertunjukan sepertinya sedang membuat keributan, dan semua orang melihat ke arah Cakrawala. Itu adalah arah dari puncak matahari emas. Dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan di udara. Dia sepertinya mengangkat kakinya dengan sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa melintasi jarak puluhan mil. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di langit di atas puncak bulan hilang. Murid ganda, apakah itu kakak tertua dari sembilan pedang puncak matahari emas? Wah, sesuai rumor yang beredar, dia tampan sekali. Seorang murid perempuan meraih dadanya dengan kedua tangan, matanya tampak berubah menjadi hati. Pada saat ini, ada satu hingga dua ribu murid perempuan di puncak hilang bulan, terlepas dari apakah mereka berasal dari Sekte Dalam atau Luar. Mereka semua melihat sosok sembilan pedang dengan ekspresi yang sama di mata mereka, kekaguman. Sembilan pedang, murid tertua Yetian dari puncak matahari emas. Meskipun dia tidak mendapatkan posisi murid penerus, dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid penerus. Ketika dia pertama kali memasuki Sekte Suanjian, tablet pedang yang mendalam memancarkan cahaya ungu yang sangat pekat. Dia telah berkultivasi selama kurang dari tiga ribu tahun dan sudah berada pada tahap kesempurnaan agung bumi abadi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi surga abadi. Di Sekte Suanjian, terlepas dari apakah itu murid laki-laki atau perempuan, banyak murid yang menggunakan sembilan pedang sebagai simbol mereka. 2.286 Kakak senior sembilan pedang pasti datang untuk kakak senior Wang Tao dan yang lainnya. Tentu saja, belum lagi puncak bulan hilang telah lama menurun, hanya berdasarkan rumor baru-baru ini, puncak matahari emas harus mendapatkan kembali wajah ini. Kali ini, pemimpin puncak ia tidak datang secara pribadi, mungkin karena dia tidak datang secara pribadi. Ingin ikut campur dalam urusan junior ini. Cukup memiliki kakak senior sembilan pedang. Di antara murid sekte dalam Sekte Suanjian kita, kakak senior sembilan pedang berada di peringkat sepuluh besar. Para murid yang menonton pertunjukan di puncak bulan hilang saling berbisik. Mereka memandang sembilan pedang dengan kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Secara alami, mereka mengagumi para kultifator perempuan, sedangkan para kultifator laki-laki murni cemburu. Mereka iri dengan bakat sembilan pedang, iri dengan status sembilan pedang, iri dengan segalanya dari sembilan pedang. Situasinya sepertinya tidak bagus. Fan Zheng dan yang lainnya saling memandang. Setelah melihat sembilan pedang, mereka merasa tidak bisa lagi menonton. Ayo naik dan sambut mereka. Kalau begitu, ayo pergi. Kaka senior sembilan pedang. Fan Zheng dan yang lainnya melayang ke langit dan tiba di depan sembilan pedang. Sembilan pedang memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Tatapannya tertuju pada Wang Tao dan yang lainnya. Matanya segera menunjukkan jejak niat membunuh yang tersembunyi. Saya mendengar bahwa mereka dipukuli sampai seperti ini oleh murid dari puncak bulan hilang Anda. Kaka senior sembilan pedang, ini mungkin salah paham. Fan Zheng tertawa. Budidayanya terlalu jauh dari sembilan pedang. Jika bukan karena identitasnya sebagai murid sekte luar, jika berada di dunia luar, seorang dewa duniawi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan dewa bumi. Enyahlah. Sembilan pedang berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, mengabaikan wajah pucat Fan Zheng dan yang lainnya, tubuhnya bergerak sedikit dan tiba di atas Wang Tao dan yang lainnya. Wang Tao dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan mengangkat kepala. Kemudian, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan kesedihan. Kakak tertua. Aku akan menurunkanmu dulu. Sembilan pedang berkata dengan acuh-ta'acuh. Eh. Wang Tao dan yang lainnya saling memandang. Melihat sembilan pedang hendak bergerak, mereka buru-buru menghentikannya. Kakak tertua, tunggu sebentar. Apa itu? Sembilan pedang mengerutkan kening. Kakak senior, tolong tekan Ning Beik Suan dulu. Tidak akan terlambat bagi kami untuk kembali. Kakak senior keempat Golden Sun Pick tersenyum pahit. Apakah kamu takut padanya? Jiujian memandang kakak keempat sambil berpikir. Ekspresi kakak keempat dan yang lainnya menjadi sedikit jelek dan sedikit malu. Namun, Jiujian benar. Mereka sangat takut pada Ning Ki. Jika Jiujian tidak bisa menekan Ning Ki, mereka akan menghadapi pukulan yang lebih mengerikan jika mereka meninggalkan pilar tanpa izin. Wang Tao. Itu tidak penting lagi. Jika mereka terus bertarung, mereka bahkan tidak akan bisa menjadi manusia abadi. Namun yang lain takut mereka akan berakhir seperti Wang Tao. Tahukah kamu bahwa reputasi Golden Sun Pick telah hilang sepenuhnya karena kamu? Saat ini, semua orang di sekte sedang membicarakan hal ini. Jiujian berkata dengan tenang. Kakak tertua. Wang Tao dan yang lainnya menggerakkan bibir mereka dan menundukkan kepala dengan canggung. Di mana dia? Jiujian memandang Fan Zheng dan yang lainnya. Karena saudara Ning telah keluar, tidak akan lama lagi dia akan kembali. Mengapa magang senior saudara sembilan pedang tidak menunggu di sini sebentar? Fan Zheng tersenyum canggung. Sayang sekali kakak senior tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, mereka tidak perlu menggunakan status mereka sebagai murid sekte luar untuk berkomunikasi dengan Jiujian, yang merupakan toko elit di sekte dalam. Dengan cara ini, apapun yang mereka katakan, mereka akan terlihat patuh. Kau ingin aku menunggunya di sini? Mem? Oke. Jiujian menganggup dengan tenang dan perlahan menutup matanya. Melihat ini, Fan Zheng dan yang lainnya tahu bahwa akan ada pertarungan sengit antara Jiujian dan Ningki. Karena Jiujian ada di sini, itu berarti tuannya, Ye Tian, master puncak dari puncak matahari emas, harus mengetahui hal ini. Mungkin, bahkan Ye Rulong pun mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Fan Zheng dan yang lainnya menjadi lebih khawatir. Kaya. Kakak senior sembilan pedang sedang menunggu muridnya menyapu lantai. Kalian yang datang duluan, bisakah kamu memberitahuku seperti apa rupa murid itu? Aku tidak melihatnya. Tanyakan pada yang lain. Aku melihatnya. Hari itu, kakak senior Wei Tian dan murid baru, Lu Bing, datang ke puncak bulan hilang bersama-sama. Mereka langsung ditekan oleh murid penyapu dan digantung di pilar. Sekarang kakak senior sembilan pedang ada di sini, saya khawatir puncak daji yang juga akan bergerak. Menurutku, puncak bulan hilang jelas-jelas melakukan ini untuk mempermalukan puncak matahari emas, puncak pil, dan puncak sungai besar. Kalau tidak, pemimpin puncak puncak bulan hilang yang lama akan keluar untuk menyelesaikan, masalah ini sejak lama. Yang lalu, mungkin, dari awal hingga akhir, itu semua hanyalah tipuan dari puncak bulan hilang. Agar puncak lainnya mengetahui bahwa puncak bulan hilang belum sepenuhnya menurun. Murid yang menyapu lantai itu mungkin adalah dewa duniawi yang dibawa kembali oleh leluhur lama dari luar. Jika itu masalahnya, itu memang mungkin. Master puncak Ye dan yang lainnya pasti sudah mencapai semacam kesepakatan. Itu sebabnya mereka membiarkan kakak senior sembilan pedang datang untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sendiri sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah perseteruan antar murid. Jika seseorang dari generasi tua mengambil tindakan, tidak peduli siapa yang salah atau benar, yang mengambil tindakan akan selalu dikritik oleh orang lain. Para murid di dekatnya berbisik satu sama lain, mendiskusikan masalah ini sambil memperhatikan sembilan pedang. Huayu, kali ini kakak senior Ning tidak bisa menghentikannya, kan? Bahkan kakak senior dari gerbang dalam puncak matahari emas telah datang ke sini secara pribadi. Tidak peduli seberapa kuat kakak senior Ning, bisakah dia menandingi kakak senior sembilan pedang? Ya. Belum tentu. Kakak senior sembilan pedang hanyalah seorang Eartli Immortal. Kata Huayu. Maksudmu, saudara Ning benar-benar memiliki kekuatan tempur dari pik Eartli Immortal. Aku tidak mengatakan itu. Itu hanya tebakan. Adapun siapa yang akan menang, menurutku ketika kakak senior Ning kembali ke puncak bulan hilang, kita akan tahu. Kita tidak perlu membuat tebakan liar di sini. Huayu berbalik dan menebang pohon besar di halaman. Empat murid lainnya melihat ini dan mengira Huayu gila. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan yang kuat pada Ning Ki? Setelah sekitar 10 menit, sesosok tubuh terbang dari jauh. Melihat ini, ekspresi semua orang langsung menjadi gugup. Apakah dia di sini? Apakah itu dia? Eh, bukan, itu Ying Zheng Xuan. Kakak tertua dari puncak bulan yang hilang. Saat sosok itu mendekati puncak bulan hilang, semua orang dapat melihat wajahnya dengan jelas. Bukan Ning Ki yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, tapi Ying Zheng Xuan. Kakak tertua. Fan Zheng dan yang lainnya buru-buru menghampirinya dan melaporkan apa yang terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada sedikit kegembiraan di mata Ying Zheng Xuan. Setelah melihat sembilan pedang, kegembiraan perlahan menghilang dan ekspresinya menjadi dingin. Sembilan pedang, apa yang kamu lakukan di sini? Guru memintaku untuk membawanya pergi. Sembilan pedang memandang Ying Zheng Xuan dan berkata dengan lemah. Kalau begitu kamu bisa membawanya pergi sekarang. Kata Ying Zheng Xuan. Sembilan pedang menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang guru katakan kepada saya. Karena mereka telah mempermalukan puncak matahari emas, saya akan bertanggung jawab untuk mengambil kembali wajah kami. Jika waktunya tiba, saya akan membawa mereka kembali ke puncak matahari emas. 2287. Aku akan membawa kepala murid itu kembali ke puncak matahari emas dan menggantungnya di pintu masuk gua tempat tinggalku. Jiujian berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya sangat ringan, murid sekte Suan Jian di sekitarnya bisa merasakan jejak aura berdarah yang sangat berat darinya. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Ying Zheng Xuan menatap Jiujian. Ketika Fan Zheng dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka memandang Ying Zheng Xuan dengan ekspresi aneh. Apakah kakak senior hebat benar-benar mengetahui Ning Bei Xuan itu? Kalau tidak, dengan pemahaman mereka tentang kakak senior yang hebat, dia tidak akan mengucapkan kata-kata tegas seperti itu. Lihat, ini benar-benar konspirasi dari puncak bulan yang hilang. Kamu berencana menggunakan murid penyapu untuk membangun prestis sepuncak bulan hilang. Anda terlalu banyak berpikir. Sekarang kakak senior Jiujian telah muncul dan mengambil kepala orang itu, puncak hilang bulan ini akan lebih memalukan dari sebelumnya. Mungkinkah murid penyapu itu memiliki hubungan dengan Ying Zheng Xuan? Hubungan apa? Apa yang kalian pikirkan? Hehehe. Kata-katamu tidak masuk hitungan. Aku ingin kepalanya, jadi kepalanya adalah milikku. Jangan mengira Penatua Ying akan membantumu. Guru dan yang lainnya sudah membicarakan masalah ini. Jiujian berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit berubah. Apakah masalah ini sudah menyebar ke petinggi? Mungkinkah kakeknya membuat perjanjian dengan pihak lain? Tidak, kakek masih belum mengetahui keterampilan alkimianya. Kakak mudaning sangat penting bagi puncak hilang bulan kita, kita tidak bisa membiarkan dia mati di tangan Jiujian. Saat Ying Zheng Xuan hendak terbang menuju tempat Penatua Ying berkultivasi, dia melihat keributan di antara murid Sekte Suan Jian di bawah. Semua orang melihat ke belakang Ying Zheng Xuan. Sesosok berlari mendekat dan muncul di samping Ying Zheng Xuan. Itu adalah Ning Qi. Itu murid penyapu itu. Seru seorang murid Sekte Suan Jian. Itu dia. Apakah ini orang yang memukuli Wang Tao dan yang lainnya seperti ini? Hem, itu aneh. Bahkan aku hanya bisa merasakan jejak aura manusia abadi awal darinya. Beberapa murid Sekte Dalam sedikit mengernyit dan memandang Ning Qi dengan sedikit keseriusan. Meskipun tidak banyak murid Sekte Dalam di Sekte Dalam, jumlah mereka masih cukup banyak. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah ahli bumi abadi awal. Menurut akal sehat, kecuali basis budidaya lawan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari mereka, hal itu tidak mungkin terjadi. Untuk bisa menyembunyikan kultivasinya dengan sempurna di depan mereka, pasti ada kekurangannya. Namun, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, Ning Qi hanya memiliki aura dewa duniawi awal. Kehendak spiritual mereka memindai tubuh Ning Qi. Ning Qi melirik mereka dengan acu-ta'acu, lalu bertanya pada Ying Zheng Xuan, kakak senior, apakah kamu mendapatkan barangnya kembali? Aku sudah menukarnya kembali. Sekarang, segera terbang ke tempat pengasingan kakekku. Aku akan membantumu memblokir sembilan pedang itu. Jawab Ying Zheng Xuan. Sembilan pedang. Ning Qi melirik Jiujian, lalu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Dia adalah murid puncak matahari emas. Karena dia ada di sini, sebaiknya dia tetap tinggal. Kalimat ini tidak dikirimkan, jadi semua orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Mereka menatap Ning Qi dengan bingung. Sejak dia datang, dia akan tinggal. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan kakak senior sembilan pedang ke kondisi yang sama seperti Wang Tao dan yang lainnya dan menggantungnya di pilar? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang percaya bahwa Ning Qi adalah tandingan kakak senior sembilan pedang. Oleh karena itu, ketika Ning Qi mengatakan itu, semua murid perempuan mengejeknya. Dalam sekejap, puncak bulan hilang menjadi sangat berisik. Ying Zheng Xuan memandang Ning Qi dengan ekspresi aneh. Ning Qi tidak terlihat seperti sedang menggertak. Mungkinkah dia benar-benar tidak takut pada dewa bumi yang sempurna? Kamu adalah Ning Bei Xuan, murid yang menyapu lantai. Jiujian memandang Ning Qi, ekspresinya akhirnya sedikit berfluktuasi dan matanya menunjukkan sedikit keraguan. Di matanya, Ning Qi memang manusia abadi tahap awal, tidak seperti dewa surgawi yang menyembunyikan budidaya mereka. Adapun emas abadi, itu bahkan lebih mustahil lagi. Jika puncak bulan hilang bisa merekrut dewa emas, mereka tidak perlu melakukannya. Menggunakan trik seperti itu untuk membangun dominasi mereka atas Golden Sun Peak. Benar, pemikiran Jiujian sama dengan kebanyakan orang. Dia percaya bahwa semua ini adalah taktik pemimpin puncak bulan hilang yang lama. Motifnya sangat sederhana, ia ingin puncak bulan hilang yang berangsur-angsur menurun dan tidak ada yang mau datang, kembali menjadi perhatian publik. Iya, ini aku. Apakah kamu kakak tertua mereka? Ning Qi tersenyum. Kamu seharusnya menjadi murid dalam terkuat di puncak matahari emas, kan? Itu benar. Jiujian mengangguk. Dia sama sekali tidak rendah hati. Seolah-olah itu wajar. Kamu di sini hari ini untuk membawanya kembali. Ning Qi tersenyum. Bawalah kepalamu juga. Kata Jiujian. Wang Tao dan yang lainnya memandang Jiujian dengan penuh harap. Mereka berharap Jiujian segera mengurus Ning Qi. Dengan begitu, mereka tidak perlu digantung di sini seperti monyet untuk ditertawakan oleh murid luar dan dalam. Ayo, potong kepala ini dan itu akan menjadi milikmu. Ning Qi tiba-tiba meregangkan lehernya. Terjadi keributan. Semua orang memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Mereka tidak tahu apakah Ning Qi berpura-pura atau apakah dia benar-benar akan memberikan kepalanya kepada Jiujian. Apa yang dilakukannya? Kakak senior Jiujian, berhati-hatilah. Orang ini pasti akan melakukan serangan diam-diam. Saudara muda Ning, apa maksudnya ini? Ying Zheng Xuan tiba-tiba menatap Ning Qi. Kakak senior, mohon minggir. Ning Qi tersenyum, tapi dia tidak berniat menarik lehernya. Jiujian memandang Ning Qi sebentar. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan menyelaukan muncul dari tubuhnya. Saat ini, Jiujian sepertinya telah berubah menjadi matahari. Teknik Pedang Matahari Emas Pedang terbang yang sangat tajam memancarkan aura artefak abadi bermutu tinggi. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di leher Ning Qi sebelum ada yang bisa bereaksi. Pada saat ini, aura Ning Qi telah meningkat hingga ekstrim. Kerumunan tidak bisa lagi merasakan aura manusia abadi awal. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Ning Qi telah berubah menjadi binatang abadi dalam kulit manusia. KIDARAH YANG KUAT Banyak murid batin yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. DENTANG Suara keras terdengar dari leher Ning Qi. Ketika pedang terbang itu menyentuh leher Ning Qi, seolah-olah pedang itu mengenai sesuatu yang sangat keras dan langsung ditolak. Tanda putih muncul di leher Ning Qi. Selain itu, tidak ada satupun goresan di kulitnya. Kamu bahkan tidak bisa memotong leherku. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang mengambil kepalaku? Ning Qi tertawa keras. Di bawah tatapan tercengang semua orang, dia terbang dan meraih pedang terbang yang berhasil dipukul mundur. Dengan suara, kaca, dia mematahkan pedang terbang itu menjadi dua. PUI Setegup darah mengalir keluar dari tenggorokan Jiujian. Wajahnya gelap saat dia dengan paksa menelan darah. Rusak, rusak lagi. Benar saja, bahkan kakak senior Jiujian bukanlah tandingannya. 2288 Teknik Tubuh Emas Fairochana Setelah pedang terbang itu dipatahkan oleh Ning Qi, meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Sebaliknya, dalam sekejap, dia menggunakan semacam teknik abadi. Pada saat ini, tubuhnya tampak dilapisi lapisan emas, dan seluruh tubuhnya tampak bersinar. Setelah dia mengetahui detail bagaimana Ning Qi mengalahkan Wang Tao dan yang lainnya, dia sudah bersiap, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik pedang matahari emasnya tidak akan dapat membahayakan Ning Qi, dan bahkan tidak dapat memotongnya. Melalui kulitnya, ini berarti lawannya tidak hanya sangat kuat, tubuhnya juga sangat kuat. Dia hanya bisa menggunakan teknik tubuh emas Fairochana yang juga dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Saudara magang senior, sembilan pedang benar-benar mengembangkan teknik tubuh emas Fairochana. Wang Tao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Teknik abadi semacam ini dapat ditukar di aula misi, tetapi jumlah poin kontribusi yang diperlukan untuk menukarkannya mencapai 1 juta. Murid Sekte Suanjian semuanya terlatih dalam teknik pedang. Dengan sejuta poin kontribusi, mereka secara alami akan memilih teknik pedang yang lebih ofensif. Mereka tidak akan memilih teknik tubuh emas Fairochana yang hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Terlebih lagi, teknik penyempurnaan tubuh semacam ini diklasifikasikan sebagai salah satu jalan kecil di dunia abadi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Dao Agung Pedang. Bahkan bodi Revinemen Immortal yang terkenal tidak akan mampu memblokir satu serangan pedang pun dari SWOT Immortal yang terkenal. Inilah mengapa mereka sangat terkejut ketika Jiu Jian menggunakan tubuh emas Fairochana-Fairochana. Namun, setelah keterkejutan itu, secerca harapan muncul di mata mereka. Mereka telah merasakan secara mendalam kekuatan tinju ningki. Mungkin hanya teknik surgawi yang bisa menahannya. Jika saudara magang senior 9 pedang bisa memblokir tinju lawan, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya hari ini, kita tidak akan kalah. Teknik tubuh emas Fairochana Mata ningki bergerak sedikit. Jika dia tidak salah, Fairochana adalah salah satu makhluk abadi kuno. Mungkin dia bisa disebut sebagai Buddha kuno. Teknik penyempurnaan tubuh ini dinamai menurut namanya. Namun, bang. Kekuatan yang melonjak menyertai tinju ningki dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh 9 pedang. Setelah pukulan ningki, tubuh emas di tubuh 9 pedang jelas mengalami beberapa retakan. Eh, pertahananmu lumayan. Ningki tersenyum. Jika itu adalah airtli imortal tahap kesempurnaan biasa, hasilnya mungkin akan sama dengan Wang Tao dan yang lainnya setelah terkena tinjunya dari jarak dekat. Tapi Jiujian dengan kuat menahannya. Hanya saja teknik tubuh emas Fairochana mu sepertinya belum dikembangkan dengan sempurna. Mari kita lihat apakah cangkang kurakuramu lebih keras atau tinjuku lebih kuat. Sudut bibir ningki sedikit melengkung. Dia meninju seperti kilat, dan sebelum Jiujian sempat bereaksi, pukulan lain mendarat di tubuhnya. Aku tidak bisa melawan anak ini dalam pertarungan jarak dekat. Sembilan pedang merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dua pukulan ningki hampir membuatnya muntah darah lagi, dan saat itulah dia menggunakan seni tubuh emas Fairochana yang terkenal untuk pertahanan. Jika dia tidak menggunakannya tepat waktu, atau jika dia ceroboh, kedua pukulan itu sudah cukup untuk melukainya, dan bahkan mempengaruhi jiwanya. Pedang terbangnya telah dipatahkan, jadi sembilan pedang hanya bisa mengeksekusi berbagai seni abadi dengan tujuan meningkatkan jarak antara dia dan ningki, dan kemudian memanfaatkan budidayanya pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi untuk menguras tenaga ningki hingga kematian. Sayangnya, tidak peduli seberapa tinggi tingkatan seni abadi yang dia gunakan atau betapa hebatnya seni tersebut, semuanya dengan mudah dihancurkan oleh satu pukulan dari ningki. Mengalahkan sepuluh dengan kekuatan semata. Apakah memang ada orang seperti itu? Tingkatan apa yang telah dicapai oleh teknik penyempurnaan tubuh anak ini? Sembilan pedang tidak dapat mempercayainya. Pada awalnya, mereka mengira sembilan pedang akan dikalahkan, namun kemudian, mereka melihat sembilan pedang mengeluarkan teknik tubuh emas Fairochana yang tak terduga, dan bertukar banyak gerakan dengan lawannya. Setiap gerakan memiliki aura yang menakutkan, dengan keduanya sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Itulah yang terjadi. Beberapa murid sekte luar merasa hati mereka tenggelam, seolah-olah mereka sedang ditekan oleh batu besar. Hanya setelah mundur puluhan mil jauhnya barulah mereka merasa sedikit lebih baik. Di mata mereka, Jiujian tidak dirugikan. Sebaliknya, dia setara dengan Ningki. Meski begitu, mereka sedikit terkejut dengan kehebatan pertempuran Ningki yang menakutkan. Jika mereka tahu apa yang dipikirkan Jiujian saat ini, mereka mungkin akan lebih terkejut dan semakin tidak percaya. Kakak senior punya kesempatan. Wang Tao dan yang lainnya sangat gembira. Puff puff puff. Dengan beberapa suara ringan, kakak laki-laki Wang Tao telah melepaskan diri dari pilar dan mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala dan melihat pertempuran di depan mereka dengan antisipasi di mata mereka. Kakak senior, kami juga. Bai Jing memandang Liu He. Liu dia terdiam beberapa saat. Kita tidak membutuhkan banyak waktu. Mari kita bicarakan hal itu setelah pertempuran ini selesai. Saat dia selesai mengirimkan transmisi suara, dia melihat Wang Tao melepaskan diri dari pilar dan mendarat di tanah. Dia menatap Ningki dengan mata berbisa. Ningki telah menyebabkan budidayanya jatuh kembali ke tahap awal tahap keabadian duniawi, menyebabkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun hancur dalam satu hari. Kakak tertua, perlukah kami membantu? Ying Zheng Xuan mundur ke sisi Fan Zheng dan yang lainnya. Melihat Ningki dan Sembilan Pedang bertarung dengan penuh semangat, Fan Zheng diam-diam bertanya pada Ying Zheng Xuan. Bahkan jika kami ingin membantu dalam pertempuran seperti ini, kami tidak akan bisa melakukannya. Ying Zheng Xuan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia menatap Ningki dengan secercah cahaya di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki berbakat, memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia tidak berharap kekuatan pertempuran Ningki mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan Dewa Bumi yang sempurna tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan cara ini, bukankah satu-satunya orang di sekte Suan Jian yang bisa menekannya adalah tahap keabadian surga dan tahap keabadian emas? Tahap Heaven Immortal adalah murid langsung atau pemimpin puncak. Tanpa alasan yang sah, mereka tidak akan menindas pihak yang lemah. Tak perlu dikatakan lagi, tahap keabadian emas. Dia percaya bahwa Ye Rulong tidak berkulit tebal. Dia bukannya tidak tahu malu. Kecuali Wang Tao dan yang lainnya mati di tangan Ningki, mungkin Ye Rulong akan menekan mereka secara pribadi. Dengan dia di puncak bulan hilang, mungkin situasi di puncak bulan hilang akan sangat berbeda. Ying Zheng Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Apa, tidak ada trik lagi, Anda ingin mengambil alih kepala saya dengan kultifasi Anda. Bukankah kepalaku terlalu tidak berharga? Ningki terkekeh, bahkan tidak terengah-engah. Namun, sembilan pedang tampak sedikit acak-acakan. Rambutnya sudah tersebar di bahunya, dan dia tidak terlihat setenang sebelumnya. Kakak senior sembilan pedang, cepat bunuh dia. Seorang murid biasa berani tidak menghormati kami, murid sekte dalam. Sekelompok kultifator perempuan tiba-tiba berteriak dari bawah. Mereka memandang sembilan pedang dengan mata penuh pemujaan. Mereka sangat percaya diri pada sembilan pedang. Ningki menunduk dan sepertinya melihat sekelompok penggemar yang tidak punya otak. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan kultifator wanita di sekte Suanjian. Ningki tertawa pelan. Ekspresi sembilan pedang sedikit berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. 2289 Sejak seni gajah pengurungan naga telah mencapai tingkat ke-11, 18 telapak tangan penakluk naga, salah satu bagian sampingnya, juga telah mencapai tingkat ke-11. Ini adalah level yang tidak dimiliki oleh 18 telapak tangan penakluk naga. Di masa lalu, Ningki akan menggunakan pedang pembunuh naga atau mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dia tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakannya. Teknik telapak tangan ini terkenal dengan kekuatannya. Seberapa kuatkah itu? Ningki tidak yakin, tetapi Ningki menemukan bahwa setelah dia menyerang dengan telapak tangan itu, tubuhnya benar-benar mengeluarkan sedikit kelelahan. Ini. Jiujian menatap kosong saat sebelah senaga perak menembus tubuhnya. Sesaat kemudian, kepingan emas terkelupas dari kulitnya dan jatuh ke tanah. Seni tubuh emas Fairochana, hancurkan. Garis merah muncul di tubuh Jiujian. Pada awalnya, mereka jarang, tetapi lambat laun menjadi lebih padat. Penampilan tampan Jiujian menjadi agak menyeramkan. Sesaat kemudian, pola merah darah itu berubah menjadi luka menganga dan darah mengalir keluar darinya. Tubuh Jiujian layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya kehilangan kilau dan dia terjatuh ke tanah. Jika bukan karena dadanya yang masih naik turun, semua orang akan mengira dia baru saja ditampar oleh Ningki. Mati. Senior, kakak sembilan pedang hilang. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Dia bahkan bisa mengalahkan kakak senior sembilan pedang. Bagaimana mungkin manusia abadi awal memiliki kekuatan seperti itu? Kamu masih berpikir dia adalah seorang dewa duniawi awal? Murid sekte Suanjian di bawah melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama para murid perempuan. Ketika mereka mengetahui bahwa idola mereka sebenarnya bukan tandingan murid penyapu, itu segera menghancurkan hati kaca yang rapuh di hati mereka, dan mereka menatap kosong ke arah sembilan pedang itu. Kakak tertua, dia. Wang Tao dan yang lainnya menatap kosong ke arah sembilan pedang, sebelum rasa dingin merambat di punggung mereka. Mereka mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan Ningki, menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Zhu, Zhu Zi, Wang Tao yang pertama bereaksi. Dia ingin kembali ke pilar, tetapi Ningki tampaknya lebih menghargainya, dan tidak memilih untuk menyerang kakak laki-laki keempat, kakak laki-laki kelima, dan yang lainnya. Dia pertama kali muncul di samping Wang Tao, dan memberinya pukulan lagi. Murid Sekte Suanjian di sekitarnya menatap kosong pada pemandangan ini, mata mereka secara bertahap menunjukkan jejak keterkejutan. Jejak ketakutan muncul di wajahnya. Kenapa? Mereka juga turun. Wang Tao memandang Ningki dengan putus asa. Bang! Tubuhnya ditinju ke langit oleh Ningki. Saat berikutnya, Ningki muncul di atasnya dan menginjak punggung Wang Tao. Wang Tao jatuh ke tanah dengan wajah di tanah, membentuk-bentuk manusia. Dia menoleh untuk melihat Ningki dengan kebencian di matanya. Karena aku tidak menyukaimu. Ningki tersenyum. Tanpa menunggu Wang Tao mengutuk, tinjunya sudah mendarat di mulut Wang Tao. Pukulan ini merontokkan semua sisa gigi Wang Tao. Berhentilah berkelahi. Jika kamu memukulku lagi, aku akan terjatuh dari tahap keabadian manusia. Tuanku tidak akan melepaskanmu. Wang Tao berteriak ngeri. Ketika kakak-kakak seniornya melihat pemandangan ini, mereka tidak tega menoleh ke sisi lain pilar. Ketika Wang Tao dipukuli dengan kejam oleh Ningki, mereka sudah kembali ke pilar. Ini terlalu menakutkan. Tidak kusangka kakak senior Wang Tao akan berakhir seperti ini. Sangat menyedihkan. Hem. Bagaimanapun, mereka sama dengan Wang Tao, mereka semua adalah eksistensi tahap keabadian bumi. Sekarang mereka melihat Wang Tao lemah seperti bulu babi berusia 3 tahun di tangan Ningki, mereka segera merasakan rasa dingin di hati mereka. Aku benci kalau orang-orang paling mengancamku. Ningki tertawa. Wang Tao mendapat firasat buruk, dan Tian-nya sekali lagi dipukul dengan keras oleh Ningki. Namun pukulan ini menghancurkan dan Tian-nya, dan suara letupan terdengar dari tubuhnya, seperti suara balon yang bocor. Aura Wang Tao menurun drastis, dan dengan sangat cepat, ia jatuh ke tahap keabadian duniawi. Bahkan Huayu dan yang lainnya. Mereka semua lebih rendah. Hai. Serangkaian desahan terdengar dari sekeliling. Metode anak ini terlalu kejam. Itu dilakukan oleh iblis. Sebagai murid sekte Suan Jian, kakak senior Wang Tao pada awalnya adalah sesama murid sekte yang sama, tapi dia sebenarnya melakukan hal yang begitu kejam padanya. Para murid sekte dalam akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Ying Zheng Suan. Makna di mata mereka jelas, mereka berharap Ying Zheng Suan akan melangkah maju dan mengurus masalah ini. Adapun mereka. Setelah melihat keadaan sembilan pedang, tidak ada murid sekte dalam yang hadir merasa bahwa mereka adalah tandingan Ningki dan dengan terburu-buru melangkah maju. Dia hanya akan berakhir seperti sembilan pedang. Adik laki-laki Wang Tao. Kakak keempat dari puncak matahari emas memandang penampilan Wang Tao saat ini dengan tidak percaya, lalu memandang Ningki, dan akhirnya memilih untuk mengertakkan gigi dan tutup mulut. Apakah menurutmu hanya dengan memanjat, kamu akan baik-baik saja. Ningki menggantung Wang Tao di pilar lagi, lalu melihat ke arah kakak keempat dan yang lainnya. Wajah kakak keempat dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Anda. Bang. 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 Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, termasuk Wang Tao, semua saudara di Golden Sun Peak dipenuhi luka dan memar, tergantung lemah di pilar. Jiujian sepertinya sadar. Ki abadi di tubuhnya perlahan memberi nutrisi pada luka-lukanya, memungkinkan dia bangun dari komanya. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Ningki sedang memukuli dirinya sendiri. Sembilan pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat melihat saudara-saudara juniornya yang tidak berguna. Apakah kamu menghina puncak matahari emasku? Jiujian menunjuk ke arah Ningki, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Tidak. Ningki tertawa dan berkata, saya hanya menghina Anda. Ah. Sembilan pedang tidak lagi setenang saat pertama kali tiba. Matanya dipenuhi kegilaan, dan dia meraum marah. Sikapnya menyebabkan wajah murid perempuan itu menunduk. Mengapa kakak senior sembilan pedang? Bang. Mata Jiujian terpejam, dan dia berbaring diam di tanah. Ningki melambai pada Huayu dan berkata, ayo, gantung dia. Huayu memeluk pilar yang telah dipotong dan menempelkannya di samping Wang Tao. Kemudian, dia dengan penuh semangat mengambil Jiujian dan menggantungnya di pilar. Selama proses ini, banyak pasang mata yang terus mengamati Huayu. Mereka agak bingung, mungkinkah murid penyapu ini juga menyembunyikan kekuatannya? Tanda tanya, kalau begitu, apakah ada murid serupa yang menyapu lantai di puncak gunung mereka? Setelah hari ini, beberapa murid yang sedang menyapu lantai tiba-tiba menyadari bahwa orang yang biasanya jahat kepada mereka telah menjadi baik. Baru setelah jangka waktu tertentu mereka mengetahui alasannya. Kekuatan Joss Flame ini berasal dari dia. Ningki melirik Huayu sambil tersenyum tipis. Tanpa disadari, Huayu sudah setengah percaya padanya, karena Joss Flame Power tidak cukup stabil. Namun seiring berjalannya waktu, Joss Flame Power akan menjadi semakin stabil, dan kemudian Huayu akan sepenuhnya menjadi orang percaya yang memenuhi syarat. 2290 Setelah Jiujian digantung dipilar oleh Huayu, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Separuh mata tertuju pada Ningki, sementara separuh lainnya tertuju pada Jiujian. Segera, para murid tempat suci dalam berbalik dan pergi, diikuti oleh para murid tempat suci luar. Seolah-olah mereka sudah membuat kesepakatan. Tidak lama kemudian, puncak bulan hilang kembali sunyi. Bahkan Jiujian bukan tandingannya. Fan Zheng dan yang lainnya tampak ketakutan saat mereka menatap kosong ke arah Ningki. Tiba-tiba, sedikit kegembiraan muncul di hati mereka. Jika seorang kultifator di puncak alam abadi duniawi tidak dapat menekan Ningki, selama seorang kultifator di alam abadi surgawi tidak menindas yang lemah, puncak tanpa bulan mereka akan memiliki sekutu yang kuat. Jiujian seharusnya dikirim oleh pemimpin puncak Ye. Sekarang dia telah gagal, selanjutnya giliran tuanku, kan? Saya takut. Mata Wei Tian menunjukkan sedikit ketakutan. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Ningki dan Jiujian dari awal hingga akhir. Dalam hatinya, dia hanya punya satu perasaan tentang Ningki. Kuat? Sangat kuat. Bahkan murid tempat suci terkuat di puncak dajiang hanya setara dengan sembilan pedang. Jika dia datang ke puncak bulan hilang, kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak sembilan pedang. Kakak tertua, bahan roh, dan obat roh. Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Ying Zheng Xuan memulihkan akalnya dan menatap Jiujian dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Dia menyerahkan cincin alam semesta kepada Ningki, yang berisi semua materi spiritual dan herbal spiritual yang dia peroleh melalui berbagai cara. Totalnya sekitar 55 ribu porsi. Kata Ying Zheng Xuan. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan kembali ke halaman. Fan Zheng dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dibicarakan Ying Zheng Xuan dan Ningki. Mengapa kakak tertua memberinya materi spiritual dan obat spiritual? Ying Zheng Xuan menyaksikan siluet Ningki menghilang ke halaman sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri, tetapi ke tempat pengasingan penatua Ying. Kakek. Hem, kamu kembali. Senior Ying muncul di samping Ying Zheng Xuan sambil tersenyum. Apakah kamu mencapai kesepakatan dengan Ye Rulong dan yang lainnya? Kata Ying Zheng Xuan dengan ekspresi aneh. Itu benar. Jika mereka ingin mengambil kembali murid-murid dan cucu-cucu mereka, mereka hanya dapat mengirim murid-murid dan cucu-cucu mereka untuk merebut mereka kembali. Saya dapat melihat bahwa kekuatan tempur anak itu luar biasa. Jika kita tidak mengirimkannya para ahli surga abadi, kita tidak akan bisa menekannya. Dengan cara ini, murid-murid dan cucu-cucu mereka hanya bisa tinggal di puncak kurangnya bulan kita untuk sementara waktu. Penatua Ying terkekeh. Dengan cara ini, puncak bulan hilang kita harus menghadapi murka dari tiga puncak. Ying Zheng Xuan mengerutkan kening. Apa lagi yang harus kita hilangkan? Penatua Ying tersenyum. Itu bagus juga. Setidaknya kita harus memberitahu mereka bahwa puncak bulan hilang kita tidak kosong. Apakah kamu menemukan junior apprentice, saudara Ning? Ying Zheng Xuan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Tidak. Penatua Ying menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Saya tidak tahu dari mana asal anak ini. Setelah menyadari ada yang tidak beres dengannya, saya sudah bertanya pada Xiao Jian dan anak-anak yang berpartisipasi dalam tiga uji coba bersamanya. Saudara laki-laki dari keluarga Wen Bintang Besar. Keluarga Bintang Mulia Wen, Wen Seng Wen King, junior apprentice broter Ning dibawa ke sini oleh mereka. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Ketika Wen Seng dan Wen King, dua eksistensi tahap surgawi abadi, bergabung dengan sekte Suan Jian, mereka secara alami tidak akan diketahui. Ketika mereka baru saja memasuki sekte tersebut, Ying Zheng Xuan dan yang lainnya telah menerima berita tersebut, dan mereka juga tahu bahwa keluarga Bintang Besar Wen telah dimusnahkan. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa, dan patriark panggung keabadian emas dari keluarga tersebut telah dipukuli. Jiwanya tersebar, Ying Zheng Xuan bahkan telah mendiskusikan masalah ini dengan pena tua Ying sebelumnya. Untuk dapat menghancurkan keluarga Wen tanpa meninggalkan jejak, pihak lain setidaknya adalah Dewa Emas Luo Agung, setara dengan leluhur sekte Suan Jian, pedang misterius orang tua. Ada banyak orang di sekte yang tidak ingin saudara laki-laki dan perempuan keluarga Wen membawa masalah ke sekte Suan Jian, tetapi ada lebih banyak lagi orang yang percaya bahwa meskipun leluhur keluarga Wen telah mengkhianati sekte Suan Jian, dia tetaplah seorang anggota sekte Suan Jian, dan memiliki jejak sekte Suan Jian di tubuhnya. Apa latar belakangnya? Kelompok orang inilah yang mampu menekan Ye Rulong. Jika tidak, bahkan jika Wen Sheng dan Wen King telah melewati tiga ujian, Ye Rulong tetap akan menyuruh mereka untuk enyah. Itu benar, murid muda saudara Ning milikmu itu benar-benar datang bersama mereka. Orang lain yang datang bersama mereka sekarang telah dibawa pergi oleh leluhur Suan Jian. Dia memiliki bakat emas yang cemerlang, cek-cek, tapi bakat anak itu sangat rendah, jadi dia diatur oleh Wang Tao untuk menjadi murid penyapu lantai. Tidak kusangka kekuatan bertarungnya akan seperti ini. Sangat kuat. Itu benar. Kakek, dia juga tahu alkimia. Kata Ying Zheng Suan. Oh, alkimia. Penatua Ying mengangguk. Tiga napas kemudian, dia tiba-tiba menatap Ying Zheng Suan. Apa katamu? Dia tahu alkimia. Dia seorang alkemis. Itu benar. Ying Zheng Suan mengangguk. Namun, dia tidak bermaksud memberitahu Penatua Ying tentang kecepatan alkimia Ningqi yang mengerikan. Dia merasa semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Ketika Moon Lesbik mengumpulkan cukup banyak pil dan menjadi kuat lagi, itu tidak akan terlalu merepotkan bahkan jika beritanya bocor. Pergi dan tanyakan padanya apakah dia bersedia menjadi murid sekte dalam. Aku akan menerimanya secara pribadi. Kata Penatua Ying. Murid sekte dalam. Ying Zheng Suan tertegun sejenak, lalu mengangguk. Di sekte tersebut, hanya orang-orang seperti Penatua Ying, yang setidaknya berada di tahap surga abadi, yang dapat menerima murid sekte dalam. Mereka yang berada di tahap Earth Immortal bahkan tidak memiliki hak untuk menerima murid. Paling-paling, mereka yang lebih senior dapat menerima beberapa murid sekte luar. Kaka, kaka senior. Hua Yu dan yang lainnya menatap Ying Zheng Suan dengan tatapan kosong. Adik Ning tidak ada di dalam. Ying Zheng Suan mengerutkan alisnya. Ningqi seharusnya meramu-ramuan di sini, tapi dia tidak bisa merasakan aura apapun darinya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan itu. Ini mengingatkannya pada saat Wang Tao datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Ningqi sepertinya menggunakan semacam metode untuk menghindari indera ketuhanan Wang Tao. Rasa psikis. Ada banyak sekali ramuan spiritual dan ramuan spiritual kali ini. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan junior brother Ning. Ying Zheng Suan berpikir dalam hati. Dia memberitahu Hua Yu, jika kamu melihat kakakmu dan Ning, suruh dia menemukanku. Iya, kakak senior. Hua Yu buru-buru mengangguk. Setelah Ying Zheng Suan pergi, beberapa murid menghela nafas lega. Mereka takut Ying Zheng Suan akan menangkap mereka untuk membantu alkimia lagi. Apa? Teriakan terkejut dan marah datang dari Golden Sun Peak. Tuan, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kakak tertua. Kemudian digantung di pilar. Seorang murid perempuan berdiri di depan Ye Tian, wajahnya masih penuh ketakutan. Sepertinya dia masih belum pulih dari adegan Ningqi menekan Jiujian. Bahkan Jiujian bukan lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Tian berdiri dan mondar-mandir. Wajahnya sedikit jelek. Ye Rulong secara khusus menginstruksikan dia untuk menangani masalah ini. Tapi sekarang... Tidak, saya tidak bisa mempermalukan guru. Anda, pergi dan panggil Wen Sheng dan Wen King. Saya ingin membawa mereka ke puncak bulan hilang.